12 tahun perjalanan panjang terorisme Indonesia tak juga mampu menghentikan aksi teror yang terjadi di Indonesia. Namun mengapa sistem intelijen kita tak mampu memprediksi sebelumnya? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Sudah lebih dari satu dekade Indonesia dicengkeram bayang-bayang terorisme. Kasus ledakan di Depok pun kembali menggugah kesadaran publik. Dimulai pada tahun 2000 saat bom beledak di depan kedutaan besar Filipina Jakarta Pusat. Dua orang tewas. Berselang satu setengah bulan kemudian ledakan besar terjadi di Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas dan 90 lainnya terluka. Yang paling mengetarkan, pada Oktober 2002 ledakan di Hotel JW Marriott Jakarta membuat 11 orang tewas. Dilanjutkan dengan meledaknya bom di kedutaan besar Australia 9 September 2004. Lima orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Lima tahun berselang, dua ledakan termonuklir kembali terjadi di Hotel JW Marriott dan Reskautan Jakarta. Serentak, genderang perang ditabuh memerangi terorisme. Para gembong kelas kakapnya pun sudah berhasil dilumpuhkan. Mulai dari trio bombali, Dr. Asahari, Dulmatin, dan Nurdin Emtop yang tewas di tangan aparat. Bahkan sang pimpinan pusat Al-Qaeda Osama Bin Laden pun telah dinyatakan tewas. Anehnya, berbagai aksi teror ternyata tak berhenti terjadi. Kelabok kecil yang lebih lincah menyasar target yang tidak lagi berhubungan dengan lambang-lambang kekuatan asing. Kini mereka menyasar kekuatan internal dalam negeri termasuk aparat keamanan dan pemerintah. Sebut saja kasus bom buku dan bom bunuh diri di kompleks Polres Kota Cirebon. Begitu juga dengan kasus penembakan pos jaga dan aparat kepolisian di Solo, Jawa Tengah. Padahal hubungan antara aparat dan para anggota kelompok haris keras dulu bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme. Kami dibentuk oleh pemerintah. Bagaimana mungkin? Karena waktu kasus Ambon, kasus Maluku itu kami dilatih. Ini menurut informasi saya, informasi yang saya dapat dari mereka. Kami dilatih oleh biak aparat. Bagaimana pengguna senjata, bagaimana merakit bom, bagaimana. Seluruh-uruh kegiatan atau keterampilan kemiliteran dilatih oleh mereka. Mereka, masa aparat itu hanya menunggu kami untuk melakukan satu kesalahan. Dalam arti misalkan melanggar undang-undang, melanggar hukum yang ada di Indonesia. Tinggal hanya itu. Bila benar demikian, maka pertanyaan baru muncul. Mengapa sistem intelijen kita gagal mengendus pergerakan kelompok yang seolah keberadaannya sengaja dipelihara? Tak hanya sekali Presiden Republik Indonesia memberikan catatan merah pada intelijen negara yang gagal menjalankan tugas. Terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan teguran keras karena meledaknya kasus kerusuhan Sampang. Saya juga meminta kepada jacaran penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan harapan saya juga jacaran mahkamah agung, untuk benar-benar menegakkan hukum secara tegas dan adil. Kalau tidak tegas dan adil, memancing hal yang serupa di masa depan. Pengamat terorisme Nurhuda Ismail menyatakan bahkan oknum akparat pun diduga kuat, ikut membuka pintu perdagangan dan distribusi senjata api rakitan ilegal. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak meletusnya konflik Ambon, Poso, dan pelatihan militer Aceh. Dan itu sangat mungkin menciptakan resisten baru dan menciptakan residu kebencian yang selalu setiap saat bisa digunakan. Sehingga kan penanganan kasus terorisme yang mengedepankan kekerasan itu justru akan menyebabkan kekerasan saja. Bila sudah begini, kepada siapa lagi masyarakat bisa menyandarkan harapan dan menitipkan kepercayaan? Selain mengupayakan secara mandiri, agar keamanan dan kondisi damai tetap terjaga dengan bijak menyikapi kondisi dan tidak mudah terprovokasi. Jumliputan, Trans7.